9 Star Hegemon Body Arts Season 524, Badak Emas Bai Shishi sedang menikmati waktu sendirian yang langka dengan Longchen. Sekarang monster tingkat kaisar manusia menghalangi jalan, dia sangat marah sehingga dia segera membunuhnya. Om Di roda emas takdir di belakang Bai Shishi, sebuah patung dewi muncul, dan dewi itu persis seperti penampilannya. Ketika patung dewi keluar, seluruh dunia ditutupi dengan cahaya kemasan, Bai Shishi mengulurkan tangannya, dan perisai emas muncul, mengabaikan serangan badak emas, dan langsung menghadap kepalanya yang besar hancur. Ledakan Dengan ledakan keras, perisai wanli hancur, tetapi badak emas itu juga terguncang oleh perisai emas Bai Shishi. Om Bai Shishi memblokir pukulan banteng emas itu. Pedang panjang emas di tangan batu gioknya bergoyang, pedang panjang itu menebas kehampaan, dan energi pedang emas menebas langit, langsung menuju badak emas. Ketika Bai Shishi mencabut pedangnya, patung dewi di belakangnya menyala dengan cepat, dan cahaya kemasan menyinari alam semesta. Sejauh mata memandang, semuanya ditutupi dengan lapisan emas. Gunung, sungai, pohon, bunga, dan tanaman semuanya dilapisi dengan lapisan emas, dan orang-orang tampaknya berada di dunia emas. Pada saat itu, bahkan Long Chen terkejut. Long Chen tidak menyangka bahwa terakhir kali dia terluka, rangsangan pada Bai Shishi begitu hebat. Dibandingkan dengan perang akademi, kekuatannya telah meningkat dalam jumlah tertentu. Bai Shishi menebas dengan pedang, seperti dewi emas yang menunjukkan kekuatan. Tekanan pukulan ini bahkan membuat Long Chen mati rasa di kulit kepalanya, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut dengan serangan Bai Shishi. Badak emas melihat Bai Shishi ditebas dengan pedang, dan meraung lagi. Shishi di seluruh tubuhnya menyala, tanduk emasnya bersinar, dan mengambil pedang Bai Shishi dengan satu tanduknya. Ledakan Dengan ledakan keras, tanah terbuka, dan badak emas jatuh, menabrak gunung yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, dan akhirnya berbaring telentang di selokan yang dalam, darah meluap ke seluruh tubuhnya, menodai tanah menjadi merah. Om Bai Shishi mengalahkan badak emas dengan satu pedang, mengangkat pedang panjang, dan hendak mengambil kesempatan untuk membunuhnya, tetapi dihentikan oleh Long Chen. Tunggu! Long Chen menghentikan Bai Shishi dan memimpin kerumunan ke badak emas. Saat ini, badak emas berlumuran darah, berjuang untuk bangun dan memandangi kerumunan dengan ngeri. Guo Ran dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar. Mereka tidak menyangka bahwa Bai Shishi pernah terluka, dan sekarang sepertinya dia telah berubah menjadi seseorang. Dia sangat kuat sehingga monster tingkat kaisar manusia dihantam keras olehnya. Pusat kekuatan manusia yang terhormat, saya tidak punya niat untuk menyinggung Anda, dan tolong maafkan saya atas kecerobohan saya dan biarkan saya hidup. Badak emas mengeluarkan kata-kata dan memohon belas kasihan semua orang. Guo Ran dan yang lainnya tercengang sejenak, badak emas ini sangat sadar akan urusan saat ini. Bai Xiaolei mencibir, saya tidak bermaksud menyinggung kami, mengapa Anda membunuh kami? Jika Anda bisa mengalahkan kami, apakah Anda akan membiarkan kami hidup? Bagaimana kamu bisa terluka? Long Chen memandangi badak emas. Kembali ke orang kuat ras manusia yang dihormati, aku terluka oleh naga jahat bersisik hitam dan harus melarikan diri dari hutan belantara untuk sembuh. Ketika Anda lewat, saya bermaksud menakut-nakuti Anda, saya tidak benar-benar ingin menyakiti Anda, dan saya terluka parah, jadi saya tidak cocok untuk pertempuran sengit. Badak emas Mendengar apa yang dikatakan badak emas, semua orang memperhatikan bahwa nafas badak emas sangat tidak stabil. Tampaknya telah terluka parah dan masih dalam tahap penyembuhan. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran banteng emas ini memiliki aura yang begitu menakutkan, tetapi dikalahkan oleh pedang Bai Shishi. Ternyata dia terluka parah. Yang terpenting banteng emas ini sudah tidak berwujud manusia lagi, artinya sudah lepas dari belenggu kaisar dan memasuki tahap selanjutnya. Kamu memiliki jejak darah naga di tubuhmu, yang dianggap sebagai takdir. Kami tidak akan membunuhmu, ayo pergi. Kata Longchen, karena Longchen merasakan jejak darah naga di badak emas. Jelas, banteng emas ini memiliki darah naga. Meskipun saya tidak tahu cabang mana dari klan naga itu, Longchen tidak merasakan aura tirani pada banteng emas ini, menunjukkan bahwa ia masih berbeda dari monster biasa, dan berniat melepaskannya. Badak emas tidak bisa menahan kegembiraan saat mendengarnya, dan buru-buru berterima kasih, terima kasih atas kebaikanmu untuk tidak membunuh. Badak emas hendak pergi setelah berbicara, tetapi dihentikan oleh Guo Ran, berhenti, tunggu sebentar. Saat Guo Ran berteriak, badak emas itu tiba-tiba menjadi gugup. Itu berbalik sedikit dengan gelisah dan berkata, Maaf, apakah Anda punya pesanan lain? Longchen memandang Guo Ran dan tidak tahu apa yang akan dilakukan anak ini. Dia hanya mendengar Guo Ran berkata, Kakak Niu, kamu terluka parah dan perlu segera dirawat. Apakah kamu mengerti? Anda harus tahu bahwa orang di depan Anda adalah seorang jenius yang tiada taraf dari Dan Dan Wu. Jika Anda memiliki jamu untuk membantu Anda, Anda akan kembali normal dalam waktu singkat, dan bahkan lebih baik dari sebelumnya, Anda yakin ingin melewatkan kesempatan ini. Petik 2 Benar-benar, mata badak emas melebar. Seperti yang saya katakan, setiap orang memiliki darah naga yang mengalir di tubuh mereka. Kami tidak repot-repot berbohong kepada Anda. Bos saya dingin di luar dan panas di dalam. Selama kamu bertanya padanya, dia pada dasarnya tidak akan menolakmu. Guo Ran berbicara sambil mengamati kata-kata dan ekspresinya. Ketika dia melihat badak emas hendak berbicara, dia bergegas ke depan dan berkata, Tentu saja, sebagai orang yang kuat di atas kaisar, kamu juga orang yang berwajah dan berwajah. Biarkan Anda meminta bantuan gelombang Anda tidak bisa membuka mulut, Anda benar. Saya. Badak emas ingin meminta pil Longchen, tetapi ketika Guo Ran mengatakan ini, dia benar-benar tidak bisa membuka mulutnya. Perahu terbang kami kehabisan tenaga. Jika seseorang bersedia membantu kami menariknya, saya pikir bos saya akan sangat senang. Guo Ran menyentuh dagunya dan melihat ke kapal terbang di belakangnya. Aku akan, aku akan. Badak emas buru-buru berkata, karena takut kehilangan kesempatan ini. Longchen terdiam beberapa saat, Guo Ran sebenarnya ingin membodohi badak emas untuk menarik gerobak untuk mereka, dan membiarkan monster tingkat kaisar manusia menarik gerobak. Orang ini benar-benar berani berpikir. Pembangkit tenaga manusia yang terhormat, bisakah kamu benar-benar menyembuhkanku? Kalau benar, apalagi menarik gerobak, saya bersedia menandatangani kontrak budak. Kata badak emas. Akan lebih baik jika ditandatangani, bosku. Guo Ran sangat gembira. Diam. Longchen memelototi Guo Ran, pria ini telah menjadi keriput sekarang. Setelah beberapa kata, badak emas ini masih relatif sederhana. Apakah terlalu berlebihan untuk membodohi pria yang begitu sederhana? Kemarilah, biarkan aku memeriksa lukamu. Setelah Longchen selesai berbicara, banteng emas menyusut menjadi hanya sekitar sepuluh kaki, tergeletak di depan Longchen, tangan besar Longchen menahannya. Kepala, kekuatan jiwa mengalir ke tubuhnya. Om. Tiba-tiba kekuatan yang menakutkan langsung menuju Longchen. Longchen terguncang oleh kekuatan yang menakutkan, menyebabkan rasa sakit yang samar di dadanya, dan jantungnya tidak bisa menahan detak dengan liar. Kekuatan naga. Bab 5232, Kereta Emas. Bagaimana situasinya? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan naga di tubuhmu? Longchen memandangi badak emas dengan heran. Hal yang paling mengejutkan tentang Longchen adalah selain kekuatan naga, ia juga memiliki jejak kekuatan kepercayaan Brahma, yang terlalu mengejutkan. Dan kekuatan keyakinan dan kekuatan naga hitam terjerat, membentuk energi yang mirip dengan racun, yang terus-menerus merusak daging dan jiwa badak emas. Ketika kekuatan jiwa Longchen disuntikkan ke dalam tubuhnya, energi perpaduan kekuatan iman dan kekuatan naga hitam memantul dari kekuatan Longchen dalam sekejap, dan hampir memuntahkan darah karena keterkejutan Longchen. Chen. Longchen menjelaskan situasinya lagi, dan badak emas juga ketakutan. Dikatakan bahwa itu telah berkultivasi di pinggiran hutan belantara besar. Dengan kata-katanya, dengan kekuatannya, ia tidak berani memasuki kedalaman hutan belantara besar. Itu dan naga banjir jahat bersisik hitam adalah musuh lama, tetapi kekuatan mereka setengah kati, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tetapi hanya beberapa ratus tahun yang lalu, kala jengking jahat bersisik hitam tiba-tiba melancarkan serangan mendadak padanya. Kala jengking jahat bersisik hitam bertarung dengannya seperti orang gila, dan keduanya kalah. Badak emas menusuk ekor lawan, dan taring lawan juga menembus tubuhnya. Namun, setelah kedua belah pihak terluka, badak emas mengira masing-masing dari mereka harus berkultivasi untuk sementara waktu. Namun, setelah beberapa tahun, kala jengking jahat bersisik hitam datang lagi ke pintu. mengejutkan bahwa kala jengking jahat bersisik hitam itu benar-benar terluka. Ulih. Dan selalu merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya, dan pemulihannya sangat lambat. Dalam pertempuran ini, badak emas sama sekali bukan lawan dari naga jahat bersisik hitam. Setelah melarikan diri ke sini, dia lolos dari kejaran kala jengking jahat bersisik hitam. Dia beristirahat dengan tenang di sini selama ratusan tahun. Akibatnya, cederanya tidak hanya tidak membaik, tetapi tubuhnya menjadi semakin lemah. Bos, saya khawatir ada yang aneh dengan ini. Guoran berkata dengan sungguh-sungguh. Long Chen mengangguk, memang ada sesuatu yang aneh, monster soliter, ia memiliki kekuatan naga dan kekuatan kepercayaan Brahma yang agung di tubuhnya, yang terlalu aneh. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu di mana Long Yu berada? Long Chen bertanya. Domain naga tidak jauh dari situs asli saya, hanya dua hari lagi. Kata badak emas. Tidak jauh dari domain naga, dengan kekuatan naga dan kekuatan Brahma agung. Long Chen tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Sulit untuk mengatakannya, Guoran dan yang lainnya terkejut, mereka memikirkan hal yang mengerikan. Tangan Brahma yang besar terulur cukup lama, bahkan para pembudidaya lepas itu pun tidak terhindar. Ayo pergi, kita harus segera pergi ke domain naga, jika tidak, domain naga mungkin dalam bahaya. Kata Long Chen. Bos, maksudmu jauh-jauh jahat bersisik hitam dikendalikan oleh klan Minglong. Kata Guoran. Aku tidak yakin, tapi kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Ini, ngomong-ngomong, apakah kamu punya nama? Long Chen berkata kepada badak emas. Saya tidak punya nama. Sejak orang tua saya melahirkan saya, saya sendirian, dan saya tidak membutuhkan nama. Badak emas menggelengkan kepalanya. Maka kami akan memanggilmu Huang Xi. Long Chen berkata, Huang Xi, kekuatan naga di tubuhmu terjerat dengan kekuatan kepercayaan pada Dabrahma, membentuk racun aneh yang telah menyerang darah dan dagingmu, meridian dan bahkan jiwamu. Saya belum pernah mengalami situasi seperti itu, jadi saya akan mencoba menyembuhkan Anda selangkah demi selangkah. Proses ini mungkin tidak mulus, akan memakan sedikit waktu, Anda perlu sedikit lebih banyak kesabaran. Namun, saya dapat meyakinkan Anda tentang satu hal, saya pasti akan dapat menyelesaikan racun ini, tetapi untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya sepenuhnya, saya tidak dapat menjaminnya. Ketika dia mendengar bahwa Long Chen dapat mendetoksifikasi, Huang Xi segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Selama bertahun-tahun, ia telah pulih dari cedera, tetapi menjadi semakin lemah dan hampir roboh. Sekarang, Long Chen telah menjadi satu-satunya harapan. Huang Xi, bisakah kamu berubah menjadi sosok manusia? Tanya Guo Ran. Huang Xi buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah melalui terlalu banyak liku-liku dari kedaulatan manusia menjadi kedaulatan manusia berpola ganda, dan dari bentuk manusia ke yang asli. Sekarang saya terluka oleh naga jahat bersisik hitam, wilayah saya telah jatuh, dan pembuluh darah kekaisaran kedua sudah menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Jika saya berubah menjadi bentuk manusia, pembuluh darah kekaisaran kedua akan runtuh seketika, dan saya akan dipukul mundur. Di alam kekaisaran, semuanya harus dimulai dari awal lagi. Petik 2. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan rasa ngeri. Huang Rino ini sebenarnya adalah kaisar Suang Mai, dan orang sekuat itu hanya bisa nongkrong di pinggiran hutan belantara besar, dan tidak berani memasuki kedalaman hutan belantara besar. Sangat mengerikan. Long Chen merenung sejenak, mengeluarkan selusin pil obat, dan meminta Huang Rino untuk meminumnya secara berurutan. Ketika selusin pil obat diminum, Huang Rino langsung disegarkan, dan napas yang lamban mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah satu jam penuh, tidak hanya semua kerusakan yang disebabkan oleh Bai Shishi, tetapi bahkan penyakit gelap di tubuhnya banyak diperbaiki. Merasakan perubahan pada tubuhnya, tubuh besar badak kuning merangkak di tanah, berterima kasih kepada Long Chen dengan etiket unik badak emas. Karena kamu tahu wilayah naga, maka pimpin jalan untuk kami, jangan terlalu khawatir, berjalanlah perlahan, aku akan membantumu untuk menyesuaikan diri secara perlahan di sepanjang jalan, kuharap ketika kamu mencapai wilayah naga, kekuatanmu bisa meningkat. Uli sepenuhnya, kata Long Chen. Ledakan. Setelah Long Chen selesai berbicara, Guoran melambaikan tangannya, dan sebuah kereta emas muncul seperti gunung. Begitu kereta emas muncul, bahkan Long Chen terkejut. Kereta emas itu memiliki aura yang mengerikan. Itu adalah senjata ilahi kaisar manusia yang berharga. Anda harus tahu bahwa kereta senjata ajaib kaisar manusia gelombang adalah harta karun. Bahan dan tenaga yang dikonsumsi oleh kereta setara dengan ribuan senjata ajaib kaisar manusia biasa. Tanpa kereta seperti itu, kami tidak mampu mendukung kereta seperti itu. Kapan kamu memiliki kereta seperti itu? Long Chen dan yang lainnya melihat ke kereta dan mau tidak mau bertanya. Guoran tersenyum dan berkata, tentu saja itu milik cabang pertama, tapi kereta ini adalah produk setengah jadi, dan masih banyak bagian yang belum selesai, sehingga tidak bisa terbang di langit. Saya awalnya berencana untuk mengisi aksesoris dengan Xia Chen ketika saya bebas, sehingga kami memiliki tangki super. Ketika lembah Pilbrahma menggerebek akademi, sayangnya, saya belum meneliti kereta ini secara menyeluruh, jadi saya tidak dapat mengaktifkannya. Kalau tidak, begitu saya mengaktifkannya, he he, hari itu, saya bisa membunuh semua pelanggar tanpa satu tembakan pun. Petik 2 Berbicara kemudian, Guoran tampak bangga. Jelas, dia sangat percaya diri dengan kereta emas ini. Guoran memandang Huang Xi dan berkata, Kereta ini adalah senjata kaisar manusia tingkat atas, dan itu tidak akan mempermalukan identitasmu. Tolong bawa kami ke Longyu. Saat ini, Huang Xi sudah sangat mengagumi Longchen sehingga dia akhirnya memiliki harapan akan racun di tubuhnya. Dia baru saja menarik kereta. Dia tidak peduli sama sekali. Berdiri. Seekor badak emas sedang menarik kereta emas yang tampak seperti gunung yang tinggi. Aura yang menakutkan membuat langit dan bumi bergetar. Monster yang tak terhitung jumlahnya merasakan aura dan melarikan diri satu demi satu. Bab 5233, sangat mewah. Ketika Longchen dan yang lainnya naik kereta, mereka menemukan bahwa kereta itu memiliki dunianya sendiri, yang setara dengan tempat pelatihan kecil, lengkap dengan fungsi seperti ruang pelatihan, ruang casting, dan ruang alkimia. Tempat tinggal mereka bahkan lebih mewah. Longchen dan yang lainnya memasuki kereta seperti macan tutul memasuki kota. Ini terlalu boros. Setelah memasuki kereta, semua orang berada di aula yang indah, guyang mau tidak mau berkata. Memang agak boros. Saya telah belajar dari Din Cengkong. Saat itu, mereka terjebak di dunia kecil dan tidak bisa keluar, tetapi mereka tidak merasakan adanya krisis. Hati orang-orang menjadi tidak sabar. Dekan pada waktu itu adalah orang yang sangat menyukai kemewahan, jadi dia memerintahkan seseorang untuk membuatkan kereta yang belum pernah ada sebelumnya untuknya. Kereta ini tidak hanya tak tertandingi dalam efektivitas tempur, tetapi juga dalam kemewahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, semua pengrajin akademi berkumpul untuk membangunnya. Butuh lebih dari 3.000 tahun, tetapi masih belum selesai. Sekarang kereta ini hanyalah produk setengah jadi. Belakangan, perselisihan sipil pecah di akademi, dan posisi dekan berpindah tangan. Akibatnya, banyak orang ikut serta dalam pertarungan internal, dan banyak orang meninggal. Di antara mereka yang meninggal, banyak pengrajin yang membuat kereta emas. Tanpa pengrajin penting, orang menemukan bahwa kereta itu tidak dapat dibuat sama sekali. Karena bagian inti yang penting ada di tangan para pengrajin itu, yang terpenting adalah cetak biru kereta itu hilang saat itu. Jika Anda ingin terus membangun kereta, Anda memerlukan cetak biru yang lengkap. Tapi cetak biru itu hilang. Jika Anda ingin melanjutkan konstruksi, Anda perlu membongkar kereta dan memasangnya kembali selangkah demi selangkah untuk mengembalikan cetak biru aslinya. Dan ini hanya sebuah kemungkinan. Tidak ada yang berani menjamin bahwa setelah membongkar kereta, dijamin cetak biru yang lengkap dapat diteliti. Lagi pula, kereta ini bukanlah blok bangunan. Dapat dibongkar tanpa kerusakan. Setelah dibongkar, sebagian besar bagian tidak berguna. Dengan cara ini, lebih melelahkan daripada membangun kereta baru. Jadi kereta emas ini, jadi ditunda. Setelah beberapa liku-liku, cetak biru kereta muncul lagi. Tetapi itu terjadi ratusan ribu tahun kemudian. Tetapi cetak biru itu muncul saat ini, dan itu tidak berguna. Karena sebagian besar pengrajin yang dapat membuat persenjataan ilahi kaisar telah hilang, warisan dari casting item ini hampir terputus. Karena mereka terjebak di dunia kecil, tidak ada perang, kehilangan senjata sangat kecil, jadi senjata di rumah harta karun lama saja sudah cukup untuk mereka sia-siakan, jadi casting item ini tidak digunakan di akademi. Perhatikan. Oleh karena itu, ketika saya sampai di Guoran, saya mendapatkan kereta dan cetak biru yang lengkap. Melihat bahwa tidak ada seorang pun di seluruh akademi yang dapat melemparkan senjata ajaib kaisar manusia, Guoran tidak memindahkan satu senjata pun di rumah harta karun, hanya mereka mengambil beberapa bahan dan beberapa produk setengah jadi, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. T menggunakan mereka pula. Namun, Guoran dan Xia Chen sangat mengharapkan kereta emas ini, karena kereta ini hanyalah embryo kasar dengan potensi tak terbatas. Selama Anda meluangkan waktu untuk meneliti dan menyempurnakannya, itu akan menunjukkan potensi yang tak terbatas. Kekuatan tempur. Begitu mereka memasuki kereta, semua orang sangat bersemangat dan mulai mengunjungi kereta tersebut. Kereta ini dibagi menjadi dua bentuk. Salah satunya adalah bentuk normal, yang digunakan untuk bergegas. Namun, bagian yang menggerakkan kereta untuk melaju kencang belum dibuat sehingga tidak dapat terbang sendiri. Yang lainnya adalah bentuk pertempuran. Begitu memasuki bentuk pertempuran, seluruh kereta akan berubah menjadi tujuh bentuk pertempuran yang berbeda, salah satunya lebih menakutkan dari yang lain. Itu bisa diserang dan dipertahankan. Ketika Guoran selesai memperkenalkan semua orang, bahkan Long Chen tidak bisa menahan nafas, akademi pertama sangat kaya, kereta ini terlalu boros. Di kereta, ada puluhan ribu ruangan saja, dan di setiap ruangan, melalui formasi, Anda bisa melihat semuanya di luar. Kereta emas besar, lebih dari tujuh ribu orang masuk, tetapi masih terlihat kosong, menunjukkan betapa besar interior kereta itu. Tentu saja, ada ruang paling atas di kereta, yang merupakan tempat eksklusif dekan, dan Long Chen serta Bai Shishi diatur di sini. Saat memasuki ruangan ini, Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya lagi. Sebuah ruangan dengan ruang puluhan mil di dalamnya, diberkahi dengan berbagai bentukan, bisa memiliki fungsi apapun yang diinginkannya. Badak emas di depan berjalan perlahan. Tampaknya berjalan sangat lambat, tetapi pemandangan di sekitarnya dengan cepat surut. Suara kereta emas yang menembus langit bergema di seluruh dunia. Bahkan, itu bahkan lebih besar dari kapal terbang yang mereka tumpangi. Jauh lebih cepat dan yang paling penting lebih halus dan lebih nyaman. Pinjamkan cahaya dengan dekan. Kereta ini sangat nyaman. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya yang begitu mewah. Bai Shishi melihat keindahan yang tak terhalang di luar dan mengelus setiap perabotan indah di ruangan itu. Tidak bisa tidak mendesah. Karena kemewahan, akademi telah jatuh. Krisis menciptakan yang kuat, yang kuat menciptakan kedamaian, kedamaian menciptakan pemborosan, dan pemborosan menciptakan krisis. Hei, siklusnya terus berlanjut, kita selalu berada di tengahnya, dan kita tidak bisa melarikan diri. Long Chen tersenyum pahit. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Bai Shishi tertegun sejenak, dan kemudian matanya yang indah penuh kekaguman. Kata-kata santai Long Chen dapat menggugah pikiran, dan matanya selalu dapat menemukan hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Tempat Sebagai orang di era yang sama, Bai Shishi belum pernah melihat orang bijak seperti Long Chen. Bai Shishi memandang Long Chen, dan senyum perlahan muncul di wajahnya. Mungkin inilah mengapa Long Chen menariknya. Tempat gelombang kemanapun dia pergi, tidak peduli kejeniusan macam apa, dia tidak bisa menyembunyikan kecemerlangannya yang unik dan membiarkan orang melihatnya sekilas. Shishi, langkahmu hari ini luar biasa. Long Chen memandang Bai Shishi dan tidak bisa tidak memuji, hari ini Long Chen juga sepenuhnya ditaklukkan oleh pedang Bai Shishi. Pedang, terlalu kuat. Mendengar pujian Long Chen, senyum di wajah Bai Shishi menjadi lebih kuat, cedera ini bukanlah hal yang buruk bagiku. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, hanya ketika kamu sangat dekat dengan kematian kamu dapat memahami arti hidup. Makna sebenarnya dapat merangsang naluri kehidupan dan menjadi lebih kuat lebih cepat. Sebenarnya, aku lebih suka kamu tidak menjadi lebih kuat. Pedang yang kau tusuk lebih sakit dari seribu pedang. Mengingat adegan cedera Bai Shishi, hati Long Chen masih sakit. Bai Shishi menatap mata penuh kasih sayang Long Chen, dengan sakit hati. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Pada saat itu, dia merasa layak mati untuk Long Chen. Shishi, tubuhmu belum pulih sepenuhnya, istirahatlah dengan baik, kita memasuki domen naga, mungkin ada pertempuran sengit untuk dilawan. Kata Long Chen. Bukankah kamu mengatakan bahwa dengan klan naga putih di Long Yu, itu harus lancar? Kata Bai Shishi. Itu sebelumnya. Sekarang situasinya mungkin telah berubah. Dari tubuh Huang Xi, saya melihat sesuatu yang buruk. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Bai Shishi sepertinya mengerti sesuatu ketika dia mendengarnya, jadi dia dengan patuh pergi bermeditasi di lingkaran sihir di samping dan mulai sembuh. Aku harus terus memahami tubuh pertempuran bintang delapan. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan mulai melahap pil obat, diikuti dengan retret. Bab 5234 Peningkatan Long Chen menelan ramuan, dan Xing Hai didantiannya sedikit gemetar. Long Chen tidak bisa menahan nafas, saya pikir saya bisa menggunakan kekuatan perampokan untuk memadatkan tubuh pertempuran bintang delapan dalam satu gerakan, tetapi saya tidak berharap itu hanya produk setengah jadi. Dipadatkan. Long Chen tahu bahwa konsumsi tubuh pertempuran bintang delapan sangat besar, tetapi dia tidak berharap itu menjadi lebih besar dari yang dia bayangkan. Itu hanyalah jurang maut. Saat ini, badan pertempuran bintang delapan hanyalah sebuah prototipe, masih terus berkembang. Terakhir kali tubuh pertempuran bintang delapan dipanggil, Long Chen merasakan kekuatan yang bahkan dia takuti. Terutama ketika langit berbintang datang ke dunia dan menutupi sembilan hari, Long Chen sepertinya terhubung ke seluruh langit berbintang, dan menjadi satu dengan mereka. Namun, dia merasa dirinya sangat kecil, seperti ikan di laut. Meskipun dia adalah satu-satunya ikan di seluruh lautan, dia hanya bisa memuntahkan gelembung kecil saat dia berada di laut. Ada laut kosong, tapi hanya bisa mengeluarkan gelembung kecil untuk menyerang orang lain. Ini terlalu tidak nyaman untuk Long Chen. Dan kali ini, tubuh pertempuran bintang delapan yang lengkap, yang disebut kaisar manusia yang kuat, tidak cukup untuk dilihat. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Long Chen harus bersemangat, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak pukulan Long Chen. Untungnya, ketika dia diserang, tulang naga si Iwe memberinya dorongan dan kenyamanan yang besar, yang juga membuatnya tidak terburu-buru berlatih pertempuran bintang delapan untuk menyelamatkan hidupnya. Lagi pula, bulan jahat tulang naga dan sutra Brahma Agung juga sangat bergantung pada Long Chen, sehingga ia memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih tubuh pertempuran bintang delapan secara perlahan. Ketika pil obat ditelan oleh Long Chen, delapan bintang muncul di belakang Long Chen, tetapi delapan bintang saat ini semuanya adalah ilusi, proyeksi bintang-bintang di tubuhnya, dan mereka tidak akan menyatukannya. Kekuatan dilepaskan. Masing-masing dari delapan bintang berukuran cacat dan muncul di belakang Long Chen. Namun, bintang-bintang ini sangat kasar. Saat Long Chen melahap pil obat, pancaran cahaya ilahi meluap dari lautan bintang yang tak berujung, memelihara delapan bintang. Bintang. Di atas setiap bintang, permukaan kasar mulai berangsur-angsur menjadi halus, tetapi proses ini sangat lambat. Untungnya, kekuatan Tianhuo dan Tianlei dibantu sebelumnya, jika tidak, jika Anda ingin memadatkan tubuh pertempuran bintang delapan, bahkan jika itu adalah prototipe, Anda tidak tahu bahwa Anda harus menunggu sampai tahun monyet. Dan bulan kuda, Long Chen diam-diam bersuka cita. Long Chen menelan pil satu per satu ke perutnya. Ini semua adalah pil nirvana yang disempurnakan oleh Qian Kun Cauldron dan Huo Linger, dan mereka menumpuk seperti gunung. Long Chen telah menyerahkan semua pil obat ke Qian Kun Cauldron. Jika bukan karena Huo Linger harus mencerna kekuatan api surgawi di tubuhnya, dan Kuali Qian Kun harus mencerna dan menyerap kekuatan keyakinan, jika tidak, pil yang dimurnikan harus dicerna. Lebih obat. Kuali Qian Kun tidak hanya memurnikan sejumlah besar Mihong Dan, tetapi juga memurnikan sejumlah besar pil suci. Pil suci ini adalah pil emas abadi, pil emas suci, pil emas raja suci, pil emas suci manusia, dan pil emas suci bumi. Dan Tian Sheng Jin Dan, masing-masing sesuai dengan enam alam abadi. Sebelumnya, Dragon Blood Warriors mengandalkan Yu King Suan untuk menyediakan pil obat. Sebagian besar basis kultivasi mereka telah mencapai tahap tengah alam abadi dan akan memasuki tahap selanjutnya. Dapat dikatakan bahwa kecepatan kultivasi Dragon Blood Warriors sangat cepat. Yang paling penting adalah setelah mereka bergabung dengan jiwa naga, mereka tidak perlu khawatir tentang ketidakstabilan alam mereka. Selama ada cukup pil obat, kecepatan peningkatannya tidak akan melambat. Ledakan. Long Chen berkonsentrasi untuk menyempurnakan kekuatan obat, dan tiba-tiba tubuhnya sedikit gemetar. Long Chen terkejut dan bahagia. Dia mengira delapan bintang telah selesai sebelum dia menyadarinya. Menerobos ke surga abadi. Melihat bahwa delapan bintang pada dasarnya tidak berubah, Long Chen menghela nafas tanpa daya. Yah, sepertinya kamu tidak perlu makan pil emas abadi. Hanya memakan pil nihong dapat secara pasif meningkatkan alam, tetapi saya tidak tahu, bisakah Anda mencapai kesempurnaan ketika Anda menerobos alam suci. Long Chen terus berlatih, dan Bai Xishi juga berkonsentrasi pada penyembuhan. Dia melihat cahaya kemasan mengalir di sekujur tubuhnya. Visinya tampaknya berkembang secara otomatis. Di roda takdir di belakangnya, sosok Dewi menjadi semakin jelas. Di seluruh tentara darah naga, kecuali Guoran dan Xia Chen, semua orang mundur. Guoran menggedor-gedor di kamar tukangnya, sibuk, biasanya dia tertawa dan tertawa. Berkonsentrasi dan teliti. Xia Chen sedang berjalan dengan naga dan ular di ruangan yang bersih, terus-menerus menggambar jimat. Ada ratusan bahan berbeda di talenan, dengan warna berbeda, dan tanahnya penuh dengan segala jenis sisa. Jimat? Jelas, Xia Chen menggambarkan jimat yang lebih maju, jika tidak, tingkat kegagalannya tidak akan terlalu tinggi. Seluruh kereta telah menjadi tempat latihan bagi semua orang. Badak emas menarik kereta emas dan meraung lewat. Bahkan jika mereka melewati wilayah kaisar dan monster, ketika mereka merasakan tekanan dari kereta emas, mereka hanya bisa mengeluarkan suara rendah. Mengaum sebagai peringatan, tapi tidak berani menyerang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setiap tiga hari, Long Chen akan memeriksa kondisi badak emas dan memberinya ramuan obat untuk menekan kekuatan naga dan kekuatan keyakinan padanya. Setelah sembilan hari, banteng emas itu penuh energi, dan tidak bisa lagi merasakan kekuatan naga dan kekuatan keyakinan, dan bahkan lebih berterima kasih kepada Long Chen. Namun, setelah lukanya sembuh, ia tidak meninggalkan Long Chen, dan masih dengan rajin menarik kereta emas ke depan hingga hari kelima belas, ketika Long Chen menghentikan Huang Xi. Pusat kekuatan manusia yang terhormat, masih ada tiga hari lagi untuk pergi ke Long Yu, mengapa kamu menghentikanku? Huang Xi bertanya. Untuk menghentikanmu, aku punya hal yang baik untuk memberitahumu. Setelah beberapa percobaan, saya telah menghilangkan ketidakmurnian dari kekuatan naga dan kekuatan iman, dan menyegel esensinya. Sekarang, tubuh Anda hampir pulih, saya pikir itu harus dapat menahan kekuatannya gelombang saya akan melepaskannya, sehingga saya yakin kekuatan Anda akan kembali ke puncaknya dalam sekejap. Kata Long Chen. Maksudmu, aku bisa kembali ke ranah Kaisar Suang Mai lagi. Suara badak emas bergetar karena kegirangan. Jika itu adalah ras manusia yang kuat, itu akan disebut penguasa manusia Suang Mai, tetapi jika itu milik monster, itu akan menyebut dirinya penguasa Suang Mai, karena kultivasi mereka di masa depan tidak lagi terikat oleh bentuk manusia dan kembali ke esensi mereka. Badak emas diracuni oleh kekuatan naga dan kekuatan keyakinan selama bertahun-tahun, dan itu sangat menyedihkan. Long Chen mengeluarkan racunnya, dan itu sudah sangat menyenangkan. Sekarang Long Chen berkata bahwa dia ingin mengembalikannya ke kekuatan puncak sebelumnya. Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Jika kalimat ini diucapkan oleh orang lain, itu pasti tidak akan mempercayainya, tetapi jika Long Chen mengatakannya, itu tidak akan memiliki kecurigaan sedikitpun, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali karena kegembiraan. Untuk berjaga-jaga, aku akan memberimu beberapa pil emas untuk melindungi pembuluh darah terlebih dahulu, agar meridianmu tidak rusak. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia memberi makan huang si enam pil emas. Kemudian dia memasukkan pil obat hitam seukuran kepalan tangan ke dalam mulut huang Rino, dan huang Rino menelan pil obat hitam itu tanpa ragu-ragu. Ledakan Ketika ramuan hitam memasuki perut, tubuh huang Rino membengkak dengan cepat, dan kiserta darah yang sangat besar seperti tsunami, mengguncang pegunungan di sekitarnya menjadi bubuk dalam sekejap. Bab 5.235, Penolong Yang Kuat Mengaum Badak emas mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi, seluruh tubuhnya bergetar, tubuhnya membengkak dengan liar, dan darahnya yang keras hampir meledakkan tubuhnya. Gerakan yang begitu besar mengejutkan Guoran dan yang lainnya, dan mereka semua melihat keluar melalui kereta emas. Long Chen berdiri di kehampaan, dengan cincin dewa di belakang punggungnya, dan delapan bintang berkedip. Saat ini, dia telah memanggil tubuh pertempuran bintang delapan. Hanya dalam keadaan tubuh pertempuran bintang delapan dia bisa menahan ini. Pemaksaan yang mengerikan. Ledakan. Badak emas melolong kesakitan. Itu jelas menderita rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu berjuang dan berguling dengan sekuat tenaga, darah mengalir dari sudut mulutnya, lubang hidung, mata, dan telinga, dan itu tampak sangat menakutkan. Bos tidak mau makan daging sapi, ayo bunuh. Bai Siawole tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika melihat adegan ini. Begitu kata-kata Bai Siawole jatuh, rubah kecil itu menamparkan kepalanya, jika kamu tidak dapat berbicara, tutup mulut saja. Tidak masalah jika Anda dipukuli, jangan melibatkan saya. Boom-boom-boom. Badak emas berjuang kesakitan. Itu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, dan cahaya ilahi melesat keluar, membajak tanah menjadi parit tak berdasar, dan pegunungan serta jurang ditembus oleh satu pukulan. Kekuatan yang mengerikan membuat Guoran dan yang lainnya mematikan kulit kepala mereka. Dengan pukulan yang begitu mengerikan, jika mereka menabrak kereta dan kereta tidak membuka perlindungan, semuanya akan terbunuh dalam satu pukulan. Ledakan. Kepala badak emas tiba-tiba terangkat, menghancurkan kehampaan dalam sekejap, membentuk lubang hitam besar, yang mengeluarkan kekuatannya dengan panik. Dan Longchen berdiri dalam kehampaan, membiarkan badak emas meledak dengan liar. Dia menahan tekanan yang menakutkan, seperti batu, tidak bergerak. Badak emas melemparkan sebatang dupa sepanjang waktu sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Dunia yang terlihat dengan mata telanjang telah terombang ambing tanpa bisa dikenali. Terima kasih, orang kuat yang terhormat dari umat manusia. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kebajikan Anda yang luar biasa. Bahkan jika aku menjadi pelayanmu selama sisa hidupku, aku bersedia. Dengan hormat, Longchen melepaskan energi di tubuhnya, dan pembulu darah kekaisarannya langsung memerah. Kekuatan besar membuatnya merasa sangat sakit, dan dia secara naluriah menyerang secara acak untuk melepaskan kekuatannya. Namun, bahkan pada saat yang paling menyakitkan, ketika kematiannya sangat dekat, ia tidak pernah meragukan Longchen, jika tidak, ia akan membunuh Longchen dan semua orang sebelum mati. Hal ini membuat Longchen sangat puas, namun nyatanya Longchen juga tertinggal. Lagi pula, pil obat itu diberikan oleh Longchen, dan Longchen tidak bisa menyerahkan nyawa semua orang padanya. Ada yang aneh, Longchen punya cara untuk membunuhnya pertama kali. Setelah lulus ujian, tidak sia-sia Longchen menghabiskan begitu banyak pil obat berharga untuknya. Yang paling penting adalah Longchen secara kasar memperkirakan kesenjangan kekuatan di antara mereka berdasarkan paksaan Kaisar Suang Mai. Satu baris Kaisar Manusia tidak dapat lagi mengancam Longchen. Tentu saja, satu baris Kaisar Manusia di mulut Longchen mengacu pada pusat kekuatan Kaisar Manusia yang sebenarnya, bukan jenis pusat kekuatan Kaisar Manusia yang dimanjakan dan direndahkan. Tetapi untuk seorang Kaisar berurat ganda seperti Huang Si, Longchen merasa bahwa jika dia ingin melawannya dengan adil dan memenangkannya, hasilnya hanya lima atau lima. Huang Rino adalah monster soliter, dan kekuatannya sangat kuat. Jika tidak kuat, itu akan menjadi makanan berdarah di mulut monster lain. Di hadapan Kaisar Suang Mai dan Kaisar Suang Mai, Longchen tidak memiliki kepastian kemenangan. Memikirkan kura-kura raksasa dari tingkat Kaisar Sembilan Mai, Longchen menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia memasuki gurun besar dengan kekuatannya sendiri. Masih belum cukup untuk dilihat, Anda harus mempercepat untuk meningkatkan kekuatan Anda. Namun, aura tubuh pertempuran bintang delapan dapat menahan paksaan dari Kaisar Suang Mai, yang membuat Longchen sangat bersemangat, karena ketika tubuh pertempuran bintang delapan diaktifkan, paksaan kekaisaran hampir tidak efektif melawannya. Dengan cara ini, bahkan di hadapan Kaisar terkuat, Longchen tidak akan dihancurkan sampai tidak bisa bergerak. Mari kita semua keluar dan membiasakan diri dengan pemaksaannya oleh pihak Huang Xi, agar tidak mendapatkan Dragon Domain dan diberi kelonggaran oleh orang lain, mari kita biasakan terlebih dahulu. Kata Longchen. Saat ini, semua orang turun dari kereta emas. Ketika mereka turun dari kereta, mereka tiba-tiba merasa seolah-olah langit runtuh. Jika mereka tidak siap, mereka bahkan mungkin akan diremukkan ke tanah. Untungnya, jiwa naga mereka diaktifkan secara otomatis, dan roda takdir segera muncul untuk melawan kekuatan Kekaisaran yang menakutkan bagi mereka. Orang baik, ini jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan ada tekanan yang sangat menakutkan. Wajah Guoran Ngeri. Anda harus tahu bahwa napas Huang Rino telah melemah saat ini. Jika baru saja, mereka tidak akan bisa menahan paksaan yang mengerikan ini. Huang Rino pernah mengalami kejutan yang mengerikan sebelumnya. Bahkan dengan pil obat untuk melindungi tubuhnya, dia masih mengalami kerusakan. Selama masa penyembuhannya, setiap orang menggunakan kekuatan Kekaisarannya untuk merangsang visi takdir mereka sendiri dan membiarkan kemampuan visi takdir untuk melawan tekanan menjadi lebih kuat. Long Chen kemudian kembali ke kereta emas dan terus meminum pil obat. Segera setelah dua hari berlalu, tubuh Huang Rino telah pulih ke keadaan semula. Menunjukkan keagungan yang seharusnya dimiliki oleh seorang Kaisar Suang Mai sejati. Melalui dua hari adaptasi ini, setiap orang telah mampu menahan tekanan Huang Xi secara efektif, dan semua orang meminta Huang Xi untuk dengan sengaja menekan mereka dengan nafas untuk merangsang perlawanan roulette takdir. Nanti, bahkan jika Huang Xi menggunakan semua kekuatan paksaan, semua orang hanya akan merasakan kesulitan bernapas paling banyak gelombang tubuhnya seperti dipenuhi timah, tetapi tidak akan bisa bergerak, setidaknya ada kekuatan untuk menembak, semua orang hanya puas untuk kembali ke kereta. Huang Xi pulih seperti sebelumnya, penuh energi, menarik kereta emas, dan bergerak maju dengan kecepatan penuh, seperti meteor emas, menembus kehampaan dan terbang langsung ke Dragon Domain. Dengan penolong yang begitu kuat, Long Chen merasakan di dalam hatinya juga lebih nyaman. Meskipun tertunda selama dua hari, saat ini Huang Xi telah mendapatkan kembali kekuatannya, dan kecepatannya sangat cepat. Semua orang mencium nafas keluarga naga. Huang Xi melambat, dan semua orang melihat bahwa pegunungan bertulang putih adalah sarang naga yang runtuh, dan tulang putih adalah lunasnya. Ia Tuhan, sangat menakutkan. Bai Xi Xi terkejut saat melihat sarang wanlong itu. Sarang sepuluh ribu naga ini sangat besar, dan semuanya adalah reruntuhan. Mereka tersebar di antara langit dan bumi. Dari jejaknya, mereka dihancurkan dengan kekerasan. Ada sarang wanlong yang besar, yang terkoyak di tanah, seolah-olah diledakkan oleh pukulan, sementara beberapa sarang wanlong seperti semangka yang dipotong oleh pisau tajam, sayatannya halus seperti cermin, ketika Yue Xi Feng melihat itu sayatan tidak bisa membantu tetapi mengecilkan pupil. Sepertinya ada pertempuran hebat di sini. Long Chen tidak menyangka ada pemandangan seperti itu di luar wilayah naga, dan ada pecahan sarang wanlong di mana-mana. Berhenti, naga, jangan buru-buru masuk. Saat badak kuning menarik kereta emas dan perlahan memasuki perbatasan wilayah naga, teriakan marah datang, diikuti oleh aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Bab 5236, menyeberangi wilayah naga. Saat raungan terdengar, aura menakutkan naik, dan siluet muncul satu per satu. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik ini adalah pembangkit tenaga tingkat Sein Surgawi. Ketika mereka melihat badak emas menarik kereta emas, mereka semua tercengang. Terutama sangat tertekan oleh nafas badak emas. Dia tidak berani maju, dia hanya berani berteriak dari kejauhan. Pada saat yang sama, dia mengirimkan sinyal marah bahaya ke klan. Melihat seseorang berteriak, badak emas hendak berhenti, tetapi dihentikan oleh Long Chen, jangan perhatikan mereka, terus maju, jika ada yang berani berhenti, pukul saja mereka. Long Chen, apakah ini baik-baik saja? Bai Sishi mau tidak mau bertanya, bukankah ini akan mencegah seluruh klan naga turun dari panggung? Kamu tidak mengerti, klan naga itu sombong. Tidak ada yang namanya kesopanan di hadapan seorang prajurit. Mereka selalu tangguh tetapi tidak lunak, dan jika mereka tidak menunjukkan kekuatan yang cukup, mereka tidak akan memperhatikan kita sama sekali. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia tahu naga terlalu baik. Untuk mendapatkan rasa hormat mereka, dia perlu menunjukkan kekuatan absolut. Dalam filosofi mereka, hanya yang kuat yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan yang kuat. Boom! Saat badak emas perlahan bergerak maju, kereta itu meraung dan momentumnya mengejutkan. Guoran tahu tentang Long Chen, dan segera mengaktifkan semua rune di kereta. Meski formasi ini tidak bisa digunakan untuk menyerang, masih oke untuk menakut-nakuti orang. Ketika saya melihat badak emas mengabaikan teriakan pembangkit tenaga naga ini, ia bergegas mendekat, menakuti pembangkit tenaga naga untuk mundur dengan tergesa-gesa. Meskipun badak emas tidak dengan sengaja meledak menjadi kekuatan kekaisaran, paksaan yang sangat besar telah membuat para bijak surgawi ini merasa kaku di sekujur tubuh. Jika terlalu dekat, mereka akan hancur dan tidak bisa bergerak. Siapa yang mulia? Mengapa Anda ingin membobol klan naga saya? Pada saat ini, terdengar raungan di kejauhan, dan kaisar manusia setengah langkah muncul. Namun, Long Chen tetap mengabaikannya dan membiarkan badak emas terus mengubur kepalanya ke depan. Setiap langkah dari tubuhnya yang besar membuat dunia bergetar. Kaisar manusia setengah langkah berhenti di depan badak emas, tetapi badak emas terus bergerak maju. Paksaan yang menakutkan membuat kaisar manusia setengah langkah merasa tercekik dan harus mundur. Dia juga melihatnya. Kengerian badak emas ini tak berani menghentikannya. Ledakan. Saat badak emas bergerak maju, naga yang semakin kuat disiagakan, dan sarang naga yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, mengelilingi kereta emas. Hentikan langkahmu dan jelaskan niatmu, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pada saat ini, teriakan dingin datang, dan orang kuat naga kekar muncul. Orang ini adalah seorang kaisar manusia yang kuat. Oleh. Namun, bahkan kaisar manusia yang kuat pun masih merasa takut saat melihat badak emas. Dia tidak tahu bagaimana monster yang begitu menakutkan bisa menjadi tunggangan orang lain dan menarik gerobak untuk orang lain, jadi orang-orang di dalamnya, dan tingkat keberadaan apa. Semakin banyak naga yang kuat muncul, dan semakin banyak sarang wanlong naik ke udara. Sarang wanlong meraung keras, dan sepertinya mereka telah memasuki kondisi pertempuran. Namun, Longchen masih mengabaikan ini, dan badak emas masih menarik kereta emas dan bergerak maju perlahan, hampir mengenai sarang wanlong di depannya beberapa kali, menakuti sarang wanlong untuk terus mundur. Faktanya, mereka mencoba mencari tahu apa yang dimaksud Longchen. Sebelum Longchen menunjukkan permusuhan, mereka tidak berani menyerang dengan gegabuh. Ledakan. Kereta bergerak maju perlahan, langit dan bumi meraung, keras melawan pasukan naga yang tak ada habisnya, menuju pasukan, menuju pedalaman wilayah naga. Aku pergi, wilayah naga sangat kuat, ada begitu banyak sarang naga 10 ribu, begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Guoran dan yang lainnya melihat ke 10 ribu sarang naga yang padat seperti bintang di langit, dan pusat kekuatan penguasa manusia yang tak ada habisnya, mau tidak mau hati ngeri. Tidak heran itu disebut domain naga. Di sini, mereka telah melihat ras naga legendaris yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan beberapa prajurit darah naga telah merasakan fluktuasi yang baik di pembangkit tenaga ras naga ini. Ini menunjukkan bahwa jiwa naga mereka menyatu dengan ras naga dari ras yang sama. Diperkirakan ada puluhan ribu kaisar manusia yang kuat, dan ada lebih banyak kaisar manusia setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya. Orang baik, latar belakang keluarga naga terlalu menakutkan. Bai Xiaoleh melihat pemandangan di luar dan terkejut. Melompat. Karena dia memiliki pupil tiga warna, dia dapat melihat lebih banyak pemandangan yang tidak dapat dilihat orang lain, dan bahkan kaisar manusia yang tersembunyi di sarang naga tidak dapat lepas dari matanya. Jika kamu tidak berhenti dan menjelaskan tujuanmu, jangan salahkan klan nagaku karena kejam. Tindakan Longchen tampaknya benar-benar membuat marah klan naga. Dia melihat 360 ribu sarang naga berjejer, menghalangi mereka. Di tengah jalan, jelas para naga akan menghadang badak emas dengan kekerasan. Meskipun badak emas adalah kaisar berurat ganda, hanya ada satu kaisar manusia di antara naga yang kuat, tetapi mereka memiliki 10 ribu naga di sarang mereka. Bahkan jika mereka menghadapi kaisar berurat ganda, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Terlebih lagi, ada begitu banyak kaisar manusia yang kuat dan sarang Wan Long di sini. Jika perang dimulai, badak emas ini tidak akan mau pergi hidup-hidup. Namun, jika formasi besar benar-benar dimulai, hilangnya klan naga mungkin tak terukur. Itu sebabnya, pembangkit tenaga listrik klan naga bertahan hingga sekarang. Om! Badak emas akhirnya berhenti di bawah tatapan gugup dari pembangkit tenaga naga. Pada saat ini, hati yang menggantung dari semua pembangkit tenaga naga sedikit rileks. Kereta emas berhenti, yang berarti segalanya berbalik. Yang Mulia mengabaikan rintangan apapun dan bergegas ke wilayah nagaku. Ini sangat tidak sopan gelombang jika Anda tidak memberikan alasan yang meyakinkan, Anda tidak dapat pergi. Pria muda itu, memegang tombak berskala naga, menunjuk ke arah badak emas dan berteriak dengan dingin. Orang ini adalah orang kuat dari klan naga darah. Dia memiliki kekuatan ki dan darah seperti lautan. Meskipun dia adalah seorang kaisar, dia juga membuat badak emas merasakan tekanan yang besar. Dia juga salah satu kaisar. Satu-satunya keberadaan yang dapat menekannya, jelas, kekuatan orang ini sangat menakutkan. Saat pembangkit tenaga listrik di lapangan dipimpin olehnya, Anda bisa melihat kekuatan dan statusnya. Long Chen tidak terburu-buru menanggapinya. Dia melihat sekeliling dan melihat satu-satunya sarang wanlong putih di antara sarang wanlong itu. Dan juga melihat sosok Bai Ying Suan dan Bai Ying Sui. Pada saat ini, Bai Ying Suan, Bai Ying Sui dan yang lainnya berdiri di belakang orang kuat dari klan naga putih, menatap mereka dengan ngeri. Long Chen merasa lega saat melihat orang-orang dari keluarga naga putih. Namun, keluarga naga putih tidak berdiri di baris pertama. Tampaknya status keluarga naga putih di domen naga tidak terlalu tinggi. Bicaralah, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pria kuat naga dari klan naga darah berteriak keras, memandangi badak emas dan kereta emas. Kapan klan naga yang sombong tidak jatuh ke titik ini? Semua orang masuk ke rumah Anda, dan mereka bahkan tidak berani melakukan apapun, dan mereka berteriak keras. Wajah klan naga hanya dipermalukan olehmu. Ketika suara Long Chen keluar, semua pembangkit tenaga listrik di Long Yu segera menjadi marah, dan mereka semua mengepalkan senjata dan hendak menembak. Pada saat ini, Bai Ying Suan dan Bai Ying Sui serta pembangkit tenaga naga putih lainnya berseru. Debu naga. Bab 5037, Bunuh Tanpa Ampun. Bai Ying Sui dan yang lainnya sangat terkejut. Karena suara Long Chen, mereka terlalu akrab. Jika bukan karena pemilik suara ini, semuanya akan dikorbankan untuk Skyfire Originstone. Suara Long Chen tidak terlalu menyenangkan, tetapi di telinga mereka, itu lebih mengharukan daripada suara alam, karena suara ini dapat membuat orang merasa aman tanpa akhir. Setiap kali saya mendengar suara ini, saya bisa menyelamatkan diri dari bahaya. Sesulit apapun masalahnya, saya dapat dengan mudah menyelesaikannya. Sepertinya semua kesulitan di dunia ini tidak bisa mengalahkan pemilik suara ini. Dan ketika pembangkit tenaga dari klan naga putih memanggil nama Long Chen, semua pembangkit tenaga dari klan naga yang hadir terkejut, karena nama ini, semua orang mengetahuinya. Ketika klan naga putih kembali ke domain naga, mereka membawa kembali berita yang mengejutkan seluruh domain naga. Long Chen sendirian membalikkan domain iblis api surgawi dan menghancurkan domain surga dingin. Han Qiyanye diberkati oleh kekuatan iman. Saat itu, berita menyebar ke seluruh Dragon Domain, dan hampir tidak ada yang berani percaya bahwa itu benar. Bagaimanapun, itu baru saja meningkat menjadi keabadian, dan Destiny Rowlet of the Sun of Destiny tidak punya waktu untuk bangkit, dan peningkatan kekuatan sangat terbatas. Lawan dari langkah Kaisar. Sebagai master domain, Han Qiyanye diberkati dengan kekuatan keyakinan. Bahkan di hadapan seorang Kaisar manusia yang kuat, dia memiliki kekuatan untuk bertarung, dan dia bahkan mati di tangan Long Chen. Ketika naga putih kembali ke domain naga, mereka tidak hanya membawa kembali berita berat ini, tetapi juga menunjukkan giyok foto Long Chen ke semua pusat kekuatan klan naga. Baru pada saat itulah mereka mengetahui bahwa klan Dilong tidak mati. Mereka berada di kedalaman hutan belantara besar. Seiring dengan Dilong, ada klan naga lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Berita ini membuat seluruh wilayah naga heboh. Tapi berita ini, di dalam klan naga, telah menimbulkan ketidaksepakatan, yaitu apakah anak ini benar-benar dapat diandalkan. Apakah Long Chen berbohong kepada mereka? Ketika seseorang mengajukan pertanyaan ini, keluarga Bai Long langsung menjadi marah. Untuk menyelamatkan keluarga Bai Long, Long Chen bertempur berdarah di alam iblis api surgawi, membunuh semua elit dari semua ras, dan menjalin perseteruan berdarah. Apakah kamu tidak punya hati? Namun, juga disarankan bahwa kemungkinan akting Long Chen tidak tinggi, tetapi apakah ini tipuan dangu? Anda harus tahu bahwa kedalaman hutan belantara besar penuh dengan bahaya, dan wilayah naga hanya berjarak kurang dari satu hari perjalanan dari pinggiran hutan belantara besar. Ada juga murid yang sering pergi ke tepi hutan belantara besar untuk berpetualang dan mencari pengalaman, dan mereka sangat menyadari kengerian di hutan belantara besar. Bahkan di pinggiran, beberapa monster yang menakutkan, cukup bagi mereka untuk minum sepanci, sehingga mudah untuk tidak memprovokasi mereka. Jika Anda menjelajah jauh ke dalam hutan belantara, seluruh pasukan Anda akan dengan mudah musnah. Jika semua ini adalah penipuan dari Pilfali, dan mereka dengan sengaja pergi jauh ke dalam hutan belantara untuk mati, bukankah Long Chen pun tertipu? Pertanyaan ini bukannya tidak masuk akal, karena untuk Great Wilderness, pembangkit tenaga listrik domen naga paling tahu kengeriannya. Karena mereka takut satu sama lain dengan beberapa monster menakutkan di sekitar tepi hutan belantara besar, tidak ada konflik. Murid pergi untuk mengalami, selama mereka tidak memprovokasi makhluk menakutkan itu, mereka akan berdamai satu sama lain, tetapi ruang lingkup kegiatan murid Long Yu terbatas pada area yang sangat kecil di pinggiran, dan tidak peduli seberapa dalam mereka, mereka tidak akan berani masuk. Karena takut memunculkan keberadaan yang lebih menakutkan, bahkan wilayah naga terancam dihancurkan. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar berita leluhur di kedalaman hutan belantara besar, mereka awalnya bersemangat, tetapi setelah tenang, mereka harus mempertimbangkan kebenaran berita tersebut. Seks. Ini di luar pertimbangan rasional dan realistis. Lagi pula, ini terkait dengan masa depan seluruh domen naga, dan kita harus berhati-hati karena begitu terjadi kesalahan, tidak ada yang mampu menanggung tanggung jawab ini. Dan saat ini, pembangkit tenaga listrik dari klan Minglong dan kaki tangannya muncul, dan kekuatan tersembunyi mereka juga meledak. Pusat kekuatan Tian Sheng 8 baris dan 9 baris yang tak terhitung jumlahnya, serta Kaisar Manusia dan pusat kekuatan Kaisar Manusia setengah langkah rilem muncul satu demi satu. Jumlah mereka menyumbang hampir setengah dari pembangkit tenaga listrik teratas di Longyu, dan jumlah pembangkit tenaga listrik Tianjiao generasi muda menyumbang 60 persen dari semua pembangkit tenaga listrik Tianjiao. Pada saat itu, seluruh wilayah naga sedang hirup pikuk. Klan Minglong dan antek-anteknya hanya menyumbang 1 atau 2 persepuluh dari proporsi wilayah naga, tetapi kekuatan mereka sangat menguasai tren seluruh wilayah naga. Seluruh domen naga dalam keadaan tegang dalam sekejap, dan perang saudara akan segera pecah. Untuk sementara waktu, pembangkit tenaga domain naga dibagi menjadi 3 faksi, satu adalah pemberontak yang dipimpin oleh keluarga Minglong, dan yang lainnya adalah keluarga naga ortodoks yang dipimpin oleh keluarga naga darah. Kedua kekuatan itu berada pada level yang sama, dan itu hampir seperti baku tembak. Selain kedua kubu tersebut, ada juga kubu konservatif. Meskipun mereka membenci keluarga Minglong, mereka selalu tetap rasional dan tidak ingin naga saling bertarung, karena begitu mereka bertarung, vitalitas mereka akan sangat rusak, dan perbatasan akan menjadi sunyi sepi. Ada monster yang menakutkan di dalam, dan ada juga pilvali yang menatapnya di luar. Setelah pertikaian dimulai, mungkin inilah saatnya domain naga dihancurkan. Oleh karena itu, dengan upaya kaum konservatif, Longyu untuk sementara dalam keadaan stabil. Meskipun kontradiksi internal belum terselesaikan, pertempuran berdarah akan pecah kapan saja, tetapi setidaknya telah memenangkan sedikit waktu untuk relaksasi. Tapi di bawah permukaan tenang seluruh domain naga, ada bahaya tak terbatas yang tersembunyi. Jika salah satu gagal, seluruh domain naga akan pecah dalam pertempuran berdarah, dengan mayat di mana-mana. Dan keluarga Minglong juga melihat kelemahan domain naga. Jelas, pada saat kritis ini, domain naga tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan mereka. Oleh karena itu, keluarga Minglong dapat muncul dengan gagah di sini, sementara keluarga Minglong berkulit putih mengenai pengorbanan klan naga, dia mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya, dan semuanya dikendalikan oleh lembah Pilbrahma. Setelah itu, mereka juga mengungkapkan penyesalan mereka. Lagi pula, kontradiksi klan naga harus diselesaikan di dalam klan naga. Pada saat yang sama, mereka juga menyatakan keraguan tentang tujuan Longchen, percaya bahwa Longchen memiliki motif buruk dan memiliki jejak darah kaisar di tubuhnya. Reman Ketika pembangkit tenaga Dragon Rache mendengar ini, mereka langsung mencibir dan mengatakan bahwa Longchen hanyalah ras manusia, bahkan jika memiliki darah naga, itu tetaplah ras manusia dengan darah naga. Dimainkan oleh umat manusia. Namun, setelah mendengar kata-kata ini, Bai Yingzuan dan yang lainnya langsung mengerti bahwa keluarga Minglong adalah langkah pertama untuk mencekik ide mereka. Klan Minglong sengaja menciptakan kontradiksi, mengemukakan gagasan bahwa Longchen ingin menaklukkan seluruh wilayah naga, sehingga semua klan naga muak dengan Longchen, dan sebelum Longchen tiba, benih kebencian sudah ditanam. Klan Naga Putih diam-diam menjelaskan masalah ini kepada pembangkit tenaga klan naga lainnya gelombang, tetapi klan naga bangga, tidak peduli berapa banyak yang dibawa Longchen ke klan naga putih, tidak mungkin untuk memperlakukan klan naga yang hebat. Arahkan jari Hal yang paling menakutkan adalah bahwa semua ras mulai meragukan motif Longchen, dan kesan mereka terhadap Longchen menjadi semakin buruk, yang justru merupakan tipuan keluarga Minglong. Klan naga putih melihatnya di mata mereka dan merasa cemas di hati mereka. Meskipun klan naga putih memiliki status tinggi di domain naga, mereka merasa bahwa klan naga utama bahkan mulai mewaspadai mereka karena alasan Longchen. Bai Yingzuan dan yang lainnya merasa hati mereka menjadi dingin, mereka merasa sangat tidak berdaya. Hari ini, ketika klan naga putih memanggil nama Longchen, pada saat itu, hampir semua pusat kekuatan klan naga penuh kewaspadaan dan ketidakpedulian. Panggilan Kereta emas bergetar, Longchen perlahan keluar dari kereta, dan kemudian seluruh legion darah naga muncul. Longchen memandang klan Minglong dalam kehampaan, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Jika kamu bisa bergabung dengan para pengkhianat dan berdiri bersama, kamu sebaiknya membeli sepotong tahu dan membunuh mereka. Begitu kata-kata Longchen keluar, wajah kuat klan Minglong dingin dan membunuh, tetapi Longchen tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara, dan melambaikan tangannya. Legiun darah naga mematuhi perintah dan membunuh klan Minglong. Siapapun yang berani menghentikan mereka akan membunuh tanpa ampun. Ledakan Dengan perintah Longchen, visi di belakang prajurit darah naga terbuka lebar, suara raungan naga yang tak berujung bergema di langit dan bumi, darah mengalir deras ke langit, prajurit darah naga seperti harimau keluar dari kandang mereka, dan mereka langsung pergi ke naga. Sebuah keluarga. Bab 5238, Kebanggaan Bodoh. Mengikuti perintah Longchen, legiun darah naga langsung pergi ke klan naga hitam, dan pusat kekuatan klan naga hitam terkejut dan marah. Kaisar dan orang-orang kudus surgawi berada di bawah tekanan. Tapi kamu lancang di alam naga, apakah kamu memprovokasi seluruh alam naga? Pemimpin klan naga hitam berteriak dengan marah. Satu demi satu menunjukkan senjata mereka. Klan Minglong dan antek-anteknya memiliki total jutaan orang kuat. Ada lusinan kaisar manusia, ribuan kaisar manusia setengah langkah, dan orang suci surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Justru karena jumlah yang sangat besar itulah seluruh alam naga dipindahkan. Mereka tidak berani bertarung langsung dengan mereka, dan untuk sementara mentolerir mereka tinggal di alam naga. Saat ini, ada lebih dari 7 ribu pejuang di legiun darah naga, tetapi mereka hanyalah sekelompok anak laki-laki alam abadi, dan membunuh mereka secara belak-belakan adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Satu-satunya hal yang mereka takuti bukanlah Longchen, bukan kereta emas, tetapi badak emas, tetapi badak emas tidak berniat bergerak sama sekali, dan mata mereka segera menunjukkan niat membunuh. Wajah Longchen suram dan asli. Apakah kamu tahu bahwa ketika kamu datang ke Longyu, Akademi Lingkiau kamu sudah hancur, hahaha. Membunuh. Saat orang kuat dari klan Minglong tertawa terbahak-bahak, para prajurit darah naga telah menyerbu jutaan orang kuat. Menerangi langit. Raungan itu mengejutkan semua orang. Segera setelah aura pedang melonjak, para prajurit darah naga bergegas ke kam anggota kuat klan naga hitam dengan cara yang paling kejam dan langsung. Itu hanya sekelompok idiot, bunuh mereka semua. Melihat pemimpin klan Minglong sudah mulai bertarung, badak emas tetap tidak bergerak, dan segera melambaikan tangannya dan memberi perintah. Pada jarak sesingkat itu, bahkan jika badak emas melakukan sesuatu, itu tidak akan bisa menyelamatkan para prajurit darah naga, kecuali itu juga membunuh para prajurit darah naga. Puff Puff Tepat ketika pusat kekuatan klan naga hitam mengira mereka bisa menekan legiun darah naga dengan cara yang menghancurkan, prajurit darah naga memiliki pedang panjang seperti pelangi, dan pusat kekuatan tingkat sein surgawi yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan daging dan darah, dan bahkan beberapa orang suci surgawi level orang kuat, bahkan dengan senjata, hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Apa? Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik klan naga hitam tertegun. Kaisar manusia dan kaisar manusia setengah langkah itu bahkan tidak repot-repot membunuh orang-orang muda ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa prajurit darah naga itu sekuat harimau, dan orang suci surgawi itu tidak berbeda dengan domba di depan mereka. Pada saat ini, para kaisar manusia dan setengah langkah kaisar manusia itu menyadari bahwa mereka telah salah menilai mata mereka. Kekuatan kelompok prajurit darah naga ini telah melampaui imajinasi mereka. Segalanya. Orang tua dari klan kaisar dunia bawah meraung, dia merasa ada yang tidak beres, badak emas yang menakutkan tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak, dan Longchen berdiri di kehampaan dengan tangan di belakangnya, dan dia tidak berniat untuk membuat sebuah gerakan, yang membuatnya merasa sangat terganggu. Mengikuti perintah pemimpin kaisar klan Hades, semua kaisar dan pusat kekuatan kaisar manusia setengah langkah, tidak lagi peduli dengan wajah menembak satu demi satu. Saat ini, Bai Ying Sui sedikit cemas. Meskipun dia tahu bahwa prajurit darah naga memiliki kekuatan yang menakutkan, yang mereka hadapi saat ini adalah pasukan pemberontak dari klan naga. Kekuatan mereka bahkan membuat seluruh alam naga ketakutan. Tuan Patriark, Bai Ying Sui memandang Patriark klan naga putih, yang juga seorang kaisar manusia yang kuat. Saat ini, ini adalah waktu terbaik untuk melenyapkan para pengkhianat. Tapi orang kuat dari klan naga merah berkata dengan wajah dingin, betapa bangganya klan naga saya, saya tahu kapan pengkhianat perlu bergabung dengan orang luar. Longchen ini sebenarnya berpura-pura menjadi komando klan naga kita, dia hanya tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Petik 2. Sama sekali bukan itu yang dikatakan Longchen. Bai Ying Sui berkata dengan mendesak. Bukan itu yang dia katakan, tapi menilai dari postur tubuhnya, kamu bisa tahu bahwa dia punya ide ini. Kaisar dan orang kuat dari klan naga merah berkata dengan dingin. Bagaimana Anda bisa menilai orang lain berdasarkan penilaian subjektif Anda? Sekarang, bahkan Bai Ying Sui, yang memiliki temperamen yang sangat baik, tidak dapat menahan amarahnya. Longchen tidak memiliki ide ini sama sekali, dia mengenal Longchen dengan sangat baik, jika mereka tidak mengundangnya dengan tidak tahu malu, dia tidak akan repot untuk datang ke sini. Sekarang dia ada di sini, menghadapi pengkhianat Longyu, Patriark klan naga merah memiliki sikap seperti itu, yang benar-benar mengerikan. Bai Ying Sui masih tidak menyerah, dia melihat seorang lelaki tua dengan sisik hitam di sebelah Patriark klan naga merah, Patriark Heian. Itu adalah Patriark dari klan naga hitam, yang sama kuatnya, tidak jauh lebih buruk dari kepala klan naga merah, dan juga memiliki otoritas besar di klan naga. Namun, dia juga menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh yang sama, konflik antara klan naga hanya perlu diselesaikan oleh klan naga itu sendiri, dan tidak ada orang luar yang diharuskan untuk menghapus tangan mereka. Dan dia menggigit kata, orang luar, dengan sangat keras. Jelas, dia juga memiliki prasangka terhadap Longchen. Bai Ying Sui gemetar karena marah, dan air mata mengalir di matanya. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu naga atau kura-kura? Ketika Longchen tidak datang, Anda mengecilkan kepala. Ketika Longchen datang, kamu masih mengecilkan kepalamu. Apakah Anda terbiasa menyusut? Bai Ying Sui benar-benar marah. Kamu, lancang, wajah klan naga merah, klan naga hitam, dan para pemimpin yang berdiri bersama semuanya berubah, dan mereka membentak. Jika Anda ingin menjadi kura-kura, silakan dan lakukan. Klan Bailong saya tidak akan menemani Anda. Prajurit dari klan Bailong, ikuti aku. Bai Ying Sui menghunus pedang panjangnya dan mengarahkannya ke medan perang. Terbuka, langsung memasuki kondisi pertempuran. Membunuh. Mengikuti teriakan Bai Ying Sui, semua murid dari klan Bailong yang telah memasuki alam iblis langit menunjukkan senjata mereka dan meraung keras. Kami bersedia untuk hidup dan mati bersama dengan Dragon Blood Legion. Vena klan naga putih muncul di dahinya dan meraung keras. Dia adalah pengagum Super Longchen. Melihat formasi legiun darah naga mulai menyusut saat ini, dia berubah dari menyerang menjadi bertahan, berpikir bahwa legiun darah naga sedang dalam krisis, dan para pemimpin tertinggi ras naga membuat mereka sangat kecewa. Di medan perang, meski kamu mati, kamu harus mati bersama para pahlawan. Hidup dan mati bersama. Pria itu berteriak keras, dan para murid dari klan Bailong bergemas rempak. Hidup mereka diselamatkan oleh Longchen. Kepercayaan dan kekaguman mereka pada Longchen jauh melampaui patriark mereka. Longchen bertarung berdampingan. Kamu, klan naga putih, apa maksudmu? Para pemimpin klan naga lainnya gemetar karena marah ketika mereka melihat pemandangan ini, terutama melihat mata menghina dari murid klan naga putih gelombang membuat mereka tidak dapat diterima. Patriark klan naga putih juga menghela nafas dan berkata, Ying Sui adalah patriark klan naga putih di masa depan. Saya sudah tua, jadi sudah waktunya saya turun tahta. Kehendaknya mewakili kehendak seluruh klan naga putih. Petik 2 Setelah patriark klan Bailong selesai berbicara, sebuah tongkat perak muncul di tangannya. Saat dia melihat pemandangan ini, air mata akhirnya mengalir dari mata Bai Ying Sui. Menghadapi omelan dari para pemimpin klan naga merah dan klan naga hitam, dia dipenuhi dengan keluhan dan kemarahan, tetapi kekeras kepalaannya mencegahnya untuk menangis. Tetapi ketika klan Bailong menunjukkan senjata mereka, itu berarti dia mendukungnya tanpa ragu. Pada saat itu, dia menerobos. Semua klan naga putih mendengarkan perintah dan mendukung legiun darah naga sampai orang terakhir. Bai Ying Sui mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi, dan dengan satu perintah, semua anggota kuat klan naga putih mengambil tindakan, dan lusinan sarang naga 10 ribu lahir entah dari mana. Tetapi pada saat ini, suara Long Chen terdengar, Ying Sui, jangan bergerak, biarkan orang tua yang tidak memiliki mata yang panjang melihat, dengan kekuatan kita, apakah kita perlu mengatur mereka? Tanda tanya petik 2. Saudaraku, saatnya menunjukkan kekuatan sebenarnya dari legiun darah naga. Long Chen menoleh untuk melihat medan perang. Long Chen berhenti berteriak, dan prajurit darah naga yang telah dikepung dan harus mengecilkan formasi mereka tiba-tiba meletus, dan celah muncul di formasi yang tidak bisa ditembus. Ketika retakan muncul, seorang kaisar manusia bergegas tanpa memikirkannya. Namun, saat dia bergegas, energi pedang keluar dari celah. Uff! Darah kaisar terciprat, dan dunia terbelah. Bab 5239, Kekuatan Emas, Tebasan Bulan Gila. Dengan satu serangan pedang, dunia terkejut, pedang ini dapat menghancurkan 10 ribu cara, dapat membelah langit dan memotong para dewa. Niat pedang yang tajam, bahkan kaisar dan pembangkit tenaga listrik, akan merasakan kulit kepala mati rasa dan punggung terasa dingin. Dengan pedang melintasi kehampaan, pusat kekuatan manusia berdaulat dipotong menjadi dua bagian dalam sekejap. Uff! Uff! Semua orang kuat di barisan di belakangnya, tidak peduli apa tingkat kultivasi mereka, tidak peduli senjata apa yang mereka pegang, semuanya terbunuh oleh satu pedang. Pedang ini ganas, ganas dan tak terkalahkan. Yue Zifeng menghancurkan rolet takdir dan mengintegrasikannya ke dalam dirinya sendiri. Pada membunuh Yue Zifeng menebas dengan pedang, dan yang pertama membunuh. Pedang panjang itu terbang, dan aura pedang itu seperti pelangi. Setelah aura pedang berlalu, orang-orang kuat itu jatuh satu per satu. Di belakang Yue Zifeng, Mu Qingyun memegang pedang panjang dan mengikuti jejak Yue Zifeng untuk bertarung. Sedikit bayangan Yue Zifeng. Dua pembudidaya pedang besar Yue Zifeng dan Mu Qingyun bertarung, dan serangan tajam mereka langsung saling menjatuhkan satu sama lain. Saat ini, Guoran, Xia Chen, Bai Xiaole, Bai Shishi, Gu Yang, Liki, Song Mingyuan dan lainnya juga membunuh mereka. Sebelumnya, mereka hampir tidak bergerak, karena mereka ingin menciptakan peluang bagi para prajurit darah naga, membiarkan mereka bertarung melawan kaisar manusia, dan menanggung semua tekanan. Hanya dengan cara ini mereka bisa mendapatkan pengalaman yang lebih kuat. Prajurit darah naga telah bekerja sama untuk bertahan melawan beberapa gelombang serangan dari kelompok pembangkit tenaga kaisar manusia ini, yang sepenuhnya membuktikan kekuatan mereka. Bergoyanglah dengan bebas, jangan lagi ditindas oleh keagungan kaisar. Faktanya, ini semua karena badak emas. Itu adalah kaisar dengan dua urat, dan prajurit darah naga terus-menerus ditekan dan distimulasi oleh kekuatan kekaisarannya, dan mereka telah mengembangkan perlawanan yang hebat. Sekarang, bahkan jika mereka bertemu dengan kelompok kaisar manusia yang kuat, mereka tidak lagi memiliki rasa takut sedikitpun, dan mereka tidak akan mempengaruhi efektivitas tempur mereka karena paksaan dari cara kaisar. Pertahanan barusan hanyalah ujian, dan itu adalah ujian dari hasil. Setelah ujian dan ujian, pertempuran sesungguhnya dimulai. Uff! Di belakang Bai Sishi, sosok dewi muncul, memegang pedang emas panjang, dan ditebas dengan satu pedang. Senjata ilahi dari seorang kaisar manusia dan orang kuat dipotong oleh pedangnya, dan setengah dari kepalanya dipotong pada saat yang bersamaan. Kekuatan Yuezifeng tampaknya telah membangkitkan semangat kompetitif Bai Sishi. Dia menari dengan pedang panjangnya, secara khusus memilih kaisar manusia yang kuat itu. Membunuh dan membunuh, Bai Sishi tiba-tiba menatap pria kuat dari klan naga dunia bawah. Dia menginjak kehampaan, pakaiannya berkibar seperti awan emas, dan bergegas mendekat. Kaisar klan naga dunia bawah terkejut dan marah saat ini. Dia tidak pernah menyangka legiun darah naga akan begitu kuat sehingga hanya sekelompok legiun monster. Melihat Bai Sishi mendekat, niat membunuh melonjak di matanya, dan dengan gerakan besar, tombak naga hitam muncul di tangannya. Pistol menembak ke arah Bai Sishi. Menghadapi Bai Sishi, dia sama sekali tidak ceroboh, tetapi menembak dengan seluruh kekuatannya. Dia tahu bahwa selama dia menangkap Bai Sishi, dia bisa memeras Longchen, karena dia sudah merasa semuanya tidak baik. Kekuatan Emas, Crazy Moon Slash. Menghadapi orang-orang kuat dari klan Minglong, Bai Sishi berhenti minum, patung dewa dan dewi bersinar di belakangnya, pedang panjang ditebang, dan bulan sabit ribuan mil bersinar dengan kecemerlangan Emas yang tak ada habisnya. Ledakan. Pedang ini, yang mengumpulkan semua kekuatan Bai Sishi, menebas senjata naga, dan terjadi ledakan keras. Kecemerlangan Emas menerangi alam semesta, dan seluruh wilayah naga diwarnai emas. Uff! Kaisar klan naga dunia bawah memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Apa? Ketika klan naga merah, klan naga hitam, dan pusat kekuatan kaisar manusia lainnya melihat pemandangan ini, pupil mata mereka tiba-tiba menyusut, dan wajah mereka penuh dengan kengerian. Karena beberapa waktu yang lalu, klan Minglong memprovokasi masalah dan menyebabkan kekacauan di alam naga. Mereka pernah secara tentatif berperang melawan kaisar dan pembangkit tenaga listrik dari klan Minglong. Meskipun itu hanya ujian dan tidak melakukan pukulan penuh, mereka juga tahu bahwa orang ini sangat kuat, bahkan jika dia tidak sebaik mereka, dia hanya akan kehilangan setengah chip. Justru karena lawan tidak dapat dikalahkan dalam beberapa gerakan, dan lawan memiliki banyak orang, Long Yu akan berhati-hati dan tidak langsung menyerang. Sekarang, mereka tidak bisa menahan rasa ngeri saat melihat pria kuat dari klan Minglong muntah darah setelah dihantam pedang Bai Shishi, karena mereka semua tahu betapa kuatnya pria ini. Baru pada saat itulah mereka mengerti betapa mengerikannya kekuatan Dragon Blood Legion. Pada saat yang sama, mereka juga akhirnya mengerti mengapa badak emas tetap tidak bergerak, karena tidak perlu bergerak. Naga hitam itu haus darah, dan semua hukum disatukan. Pusat kekuatan manusia soverein dari nether Dragon klan meraung. Ledakan. Namun, taktiknya belum sepenuhnya terbentuk. Bai Shishi menebas dengan pedangnya dan membelah kekosongan. Rangan teredam dibuang oleh pedang. Kembalikan semuanya menjadi satu, kepada adikmu. Bai Shishi mencibir, dan bergerak ringan dengan langkah teratai, seperti kilat emas, mengejar kaisar klan naga hitam, tidak memberinya kesempatan untuk bernafas, dan menebas dengan pedangnya. Ledakan. Kaisar klan naga dunia bawah dengan tergesa-gesa menyerang gelombang, tetapi Bai Shishi terisi penuh, dan segera menderita kerugian besar di bawah satu pukulan, darah muncrat dengan liar, dan bahkan memuntahkan organ dalamnya. Chi-Chi-Chi Bai Shishi mengayunkan pedang panjangnya, menusuk delapan belas pedang berturut-turut, gerakannya kejam, dan pedangnya cepat. Melihat pemandangan ini, semua klan naga yang kuat terkejut. Mereka tidak hanya dikejutkan oleh kekuatan kuat Bai Shishi, tetapi juga oleh kecepatan serangan dan metode responsnya. Peluang Longchen melihat bahwa Bai Shishi memaksa kaisar klan Minglong berulang kali, dan dia tidak bisa menahan anggukan secara diam-diam. Setelah mengalami krisis terakhir, Bai Shishi mulai berubah. Dia bukan lagi seorang jenius yang dimanjakan. Nafas kematian mengubahnya menjadi pemberani sejati, dan dia secara bertahap memiliki gaya prajurit darah naga. Jika dia bisa memiliki pengalaman tempur dan respons tempur dari prajurit darah naga, dengan kekuatannya, raja klan naga dunia bawah ini pasti tidak akan mampu bertahan dari tiga gerakan di tangannya. Longchen, kamu tidak ingin tahu apa yang terjadi dengan Akademi Lingqiao? Apakah anda tahu bahwa lembah Pilbrahma telah membawa sejumlah besar ahli dan menuju Akademi Lingqiao? Saat ini, Akademi Lingqiao mungkin sudah tidak ada lagi. Orang kuat dari klan Minglong berteriak. Bodoh, pasukan koalisi yang dipimpin oleh Brahma Pilfali telah musnah. Dasar idiot, kamu bahkan belum mengetahuinya. Bai Shishi mencibir. Apa? Jawaban Bai Shishi membuat semua pembangkit tenaga listrik dari klan Minglong merasa seperti disambar petir. Bab 5240, bunuh perawan dulu di masa-masa sulit. Mustahil. Kaisar klan naga dunia bawah meraum dengan marah, tetapi ketika dia selesai mengaum, itu adalah lolongan kesakitan. Uff. Salah satu lengannya dipotong oleh pedang Bai Shishi. Tidak masalah, gunakan sarang 10 ribu naga. Kaisar klan Minglong memotong lengannya, dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Raungan marahnya membuat takut orang kuat lainnya di Longyu. Jika sarang 10 ribu naga digunakan, apakah Longyu akan tenggelam? Namun, mengikuti perintah raja klan naga dunia bawah, sarang naga yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan pada saat itu, pembangkit tenaga listrik alam naga panik. Sarang Wanlong adalah senjata perang klan naga, dan juga merupakan benteng perang yang paling menakutkan. Setelah diaktifkan, kekuatannya dapat menghancurkan dunia. Karena sarang naga 10 ribu klan naga terlalu kuat, kebanyakan ditampilkan untuk pencegahan, dan jarang menggunakan kekuatannya. Dan inilah pusat Longyu. Jika Anda menggunakan sarang Wanlong di sini, yang pertama menderita adalah Longyu. Setelah pertempuran ini selesai, Anda tidak harus melewatinya. Berhenti. Ketika pusat kekuatan kaisar manusia dari klan Minglong memberi perintah, 10 ribu sarang naga menyala dan memasuki kondisi pertempuran. Semua pembangkit tenaga klan naga panik. Mereka ingin menghentikannya, tetapi jika mereka ingin menghentikannya, mereka harus mengirim sarang Wanlong juga. Hasil akhirnya tetap menghancurkan Longyu. Tepat ketika mereka cemas, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Ledakan. Saya melihat panah hitam legam dengan panjang Zhang Su menembus sarang 10 ribu naga, dan Rune yang bersinar di sarang 10 ribu naga meredup dalam sekejap. Boom-boom-boom. Aliran panah hitam legam terbang keluar dari pusat Dragon Blood Legion. Guoran memegang panah emas dan menembakkan panah. Sarangnya, di depan mereka, seperti kertas, dan ditembus dalam sekejap. Sarang Wanlong ditembus, dan Rune di sekujur tubuhnya tertekan sesaat, lalu jatuh dari udara seperti itu, menghancurkan tanah dengan keras, dan membuat ledakan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, ratusan sarang 10 ribu naga telah ditembus, dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Pada saat itu, baik musuh maupun yang kuat terkejut. Sarang Wanlong adalah senjata ampuh klan naga, hampir tidak mungkin dihancurkan, tetapi tindakan Guoran membalikkan pemikiran mereka. Ayo, lanjutkan. Saya masih memiliki lebih dari 570 anak panah jahat dari neraka. Jika Anda kehabisan, Anda mungkin menang. Guoran melambaikan selusin panah hitam dengan kedua tangannya, berteriak keras. Bahan mentah untuk panah ini berasal dari tombak jahat neraka, tetapi berat tombak jahat neraka terlalu menakutkan. Jika semuanya digunakan, Guoran tidak akan bisa menahan panah ini sama sekali. Panah raksasa juga tidak tahan, dan tidak bisa meluncurkannya. Dari panah-panah ini, hanya bagian paling tajam dari panah yang terbuat dari bahan tombak jahat neraka, dan sisanya dibuat oleh Guoran dengan emas abadi lainnya untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatannya. Tombak dewa jahat memiliki kekuatan penghancur yang mematikan untuk semua hukum dunia, terutama hukum pertahanan, seperti halnya memotong tahu. Panah jahat neraka yang baru saja dibuat Guoran masih dalam tahap embryonik, dan sudah bisa menembus pertahanan sarang wanlong. Namun, Guoran sengaja membodohi orang. Panah di tangannya sebenarnya semuanya tersedia, dan dia tidak punya waktu untuk membuat lebih banyak anak panah. Tapi kata-kata Guoran menakuti pihak lain. Siapa yang tidak takut dengan panah yang begitu menakutkan? Setelah sarang wanlong dihancurkan, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Puff Puff! Dan ketika Guoran menunjukkan kekuatannya, legion darah naga membunuh dengan liar, dan sejumlah besar klan naga yang kuat jatuh berkelompok. Pengepungan mulai berbalik melawan para tamu, dan mengepung serta menekan klan naga yang kuat. Puff! Pada saat ini, ada ledakan keras di kejauhan, dan kemudian semua orang melihat lubang darah muncul di dada pembangkit tenaga listrik kaisar klan Minglong yang memuntahkan darah, dan dia terluka parah. Puff! Tiba-tiba, dalam kehampaan, pancaran cahaya kemasan bersinar, dan kepala kaisar dari klan Minglong membubung ke langit, dan mayat-mayat itu berada di tempat yang berbeda. Kemudian pancaran kemasan itu perlahan berubah menjadi bayangan Bai Shishi, dan bahkan Long Chen pun kagum dengan pukulan ini. Long Chen belum pernah melihat Bai Shishi melakukan trik ini sebelumnya. Jelas, ini harus menjadi trik baru yang baru dia pelajari. Begitu kaisar keluarga Minglong meninggal, anak buahnya berada dalam kekacauan. Mereka tidak punya niat untuk bertarung, dan bergegas keluar satu demi satu, mencoba melarikan diri melalui pengepungan legiun darah naga. Namun, legiun darah naga telah sering melihat situasi ini, dan mereka telah bersiap sejak lama. Menghadapi dampak mereka, Dragon Blood Warriors menyerang dengan seluruh kekuatan mereka dan mengayunkan pedang panjang mereka. Puff Puff Saat ini, ini bukan lagi pertempuran, melainkan pembantaian. Naga-naga kuat yang telah kehilangan semangat juangnya seperti sekelompok domba yang menunggu untuk disembeli. Mereka telah kehilangan ancaman terhadap para prajurit darah naga. Dipanen tanpa ampun. Ketika gelombang hantaman pertama gagal, kelompok pembangkit tenaga-naga ini tiba-tiba putus asa. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Jangan bunuh kami, kami hanya mengikuti perintah. Kami diancam oleh klan naga hitam dan harus melakukan ini. Kami juga terpaksa melakukannya. Kita semua dari ras yang sama, mengapa kita harus saling membunuh, beri kita kesempatan untuk mereformasi diri kita sendiri. Melihat bahwa mereka tidak dapat menerobos, dan satu-satunya hal yang harus mereka hadapi adalah penghakiman kematian, pembangkit tenaga-naga ini panik, dan bahkan beberapa pembangkit tenaga manusia tingkat kaisar setengah langkah meletakkan senjata mereka dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Din Longchen, mereka semua disihir oleh orang lain. Pada saat ini, seorang lelaki tua di antara klan naga yang kuat berdiri dan mencoba membujuknya. Pa! Akibatnya, sebelum dia selesai berbicara, sosok Longchen berkedip, dan dia menamparkan wajah lelaki tua itu. Orang tua itu dikirim terbang oleh tamparan itu, jatuh ke kerumunan, dan langsung pingsan. Anda! Pusat kekuatan ras naga sangat marah gelombang orang tua itu memiliki status tinggi di alam naga, dan dia juga merupakan pusat kekuatan kaisar manusia. Serangan Longchen padanya setara dengan menamparkan wajah seluruh alam naga. Longchen memandangi orang-orang yang memelototinya dan berkata, orang yang tersihir dan orang yang tidak tersihir, mereka menikammu dengan pedang, dan rasa sakit yang mereka bawa adalah sama. Bunuh Bunda Suci terlebih dahulu di masa-masa sulit, kelompok Anda yang disebut orang tua yang baik, yang telah mencemari kehendak klan naga dan membengkokkan tulang punggung klan naga. Karena cintamu begitu melimpah, kenapa kamu tidak hidup dan mati bersama mereka? Jika Anda memiliki keberanian, maka saya memiliki tekad untuk memenuhi Anda, apakah Anda ingin mencobanya? Suara Longchen dingin, dan tidak ada yang berani meragukan tekadnya, karena dia benar-benar berani melakukan ini. Untuk sementara, pembangkit tenaga naga itu semua tutup mulut. Dan saat mereka tutup mulut, klan naga hitam, klan naga merah, dan pembangkit tenaga listrik lainnya memandang Longchen dengan sedikit kekaguman di mata mereka, karena merekalah yang akan bertarung sampai mati dengan klan naga hitam. Kelompok pembawa damai, ini keluar untuk menimbulkan masalah dan mengganggu hati orang-orang, dan akhirnya berkembang menjadi situasi yang memalukan saat ini. Kepribadian Longchen yang menentukan membuat mereka merasa terpikat di hati mereka, dan mereka telah lama memandang rendah kelompok orang yang bimbang dan baik hati ini. Tidak. Melihat tidak ada yang memohon untuk mereka, para prajurit naga yang terperangkap berteriak putus asa. Semua terbunuh, jeritan dan permohonan belas kasihan berhenti tiba-tiba, dan dunia terdiam.